Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui, rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah menjemari permukaan tanah, maka ia akan dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Satu zat beracun di tanah dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat menjemari air, tanah, dan juga udara di atasnya. Pencemaran tanah bisa disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanyaan. Di video kita kali ini, kita akan belajar bersama mengenai apa itu pencemaran tanah, Apa saja penyebab dan dampak pencemaran tanah, dan juga bagaimana cara kita menangani dan mencegah pencemaran tanah. Untuk itu, jangan kemana-mana tetap simak video pencemaran tanah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang akan membawakan video pembelajaran mengenai pencemaran tanah. Ada pun kelompok dari kelompok 18, ada Amir Umuminin, Andini, Ilmaharyani, dan juga Salmas Renatur. Teman-teman, sudah tahu belum apa sih itu pencemaran tanah? Ya, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan berubah lingkungan tanah alami. Parameter kualitas tanah Kualitas tanah tidak dapat diukur, namun dapat diduga dari sifat-sifat tanah yang dapat diukur, dan juga dapat dijadikan sebagai indikator dari kualitas tanah. Tata ruang lingkung kualitas tanah ini mencakup tiga komponen pokok. Yang pertama, produksi berkelanjutan, yang merupakan kemampuan tanah untuk meningkatkan produksi dan tanah terhadap erosi. Yang kedua, mutu lingkungan, yaitu mutu tanah, air, dan juga udara. Tanah ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran lingkungan, penyakit, dan kerusakan di sekitarnya. Yang ketiga, kesehatan makhluk hidup, di mana mutu makanan sebagai produksi yang disihirkan dari tanah, terus memenuhi faktor keamanan dan komposisi gizi. Selanjutnya, ada sumber pencemaran tanah. Yang mana sumber pencemaran tanah ini berasal dari kecelakaan, tangki pengangkut bahan bakar, limbah industri, penggunaan peptisida yang berlebihan, sampah yang menumpuk, limbah industri padatan, dan juga sisa-sisa makanan. Lalu, apa sih penyebab pencemaran tanah? Penyebab pencemaran tanah ini bisa berasal dari limbah domestik, di mana limbah domestik ini berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha hotel, kelembagaan, misalnya kantor pemerintahan dan swasta, dan wisata. Nah, limbah domestik ini bisa berupa padatan dan juga cairan. Limbah padat ini berbentuk sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak bisa dihuraikan oleh mikroorganisme non-biodegradable, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas butuh plastik air mineral, dan sebagainya. Sedangkan limbah cair ini berbentuk tinja, deterjen, oli, cat, yang jika bersahap ke dalam tanah, akan merosak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selain limbah domestik, penyebab penyebaran tanah ini juga bisa disebabkan oleh limbah industri, di mana limbah industri ini berasal dari pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, yang bisa berupa limbah padat dan juga cair. Limbah industri yang berupa padatan ini bisa berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, polywood, pengawet bawah, ikan, daging, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair adalah limbah asal pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga timbal perakrom arsen dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam. Di sini ada komponen atau jenis pencemar tanah. Yang pertama, ada senyawa-senyawa organik yang dapat membusu karena diuraikan oleh mikroorganisme seperti sisa-sisa makanan, daun, tumpu-tumpuhan, dan juga hewan memat. Selain itu juga ada pencemar berupa logam-logam berat yang dihasilkan dari limbah industri. Selain itu ada juga senyawa organik dan senyawaan organik yang tidak dapat dimusnahkan ataupun diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng bekas, bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang sebut. Selanjutnya ada zat radioaktif yang dihasilkan dari PLTN, reaktor atom atau dari percobaan lain yang menggunakan atau menghasilkan zat radioaktif. setelah itu juga ada komponen pencemar udara yang berupa gas yang larut dalam air hujan seperti oksida nitrogen, oksida belerang, oksida karbon yang menghasilkan hujan asam yang akan menyebabkan tanah bersifat asam dan merusak kesuburan tanah atau tanaman. Nah, di sini ada proses bagaimana sih hujan asam itu terjadi. mekanisme penyebaran pencemaran tanah yang pertama ada pencemaran langsung pencemaran langsung ini terjadi karena penggunaan pupuk secara berlebihan pemberusan peptisida dan pembuangan limbah yang terdapat diuraikan seperti plastik, kaleng, dan juga lain-lain sedangkan pencemaran tidak langsung ini bisa melalui air di mana air yang tercemar mengandung bahan pencemar atau polutan yang akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah. Ada pun melalui udara di mana udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar yang mengibatkan tanah tercemar juga. Bahan-bahan kimia termasuk peptisida dan berbagai bentuk deterjen disamping bermanfaat apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan berbagai bentuk pencemaran terhadap lingkungan termasuk tanah. Apa saja sih dampak dari pencemaran tanah? Dampak pencemaran tanah ini bisa menyebabkan kita keracunan dikarenakan kita mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari tanah yang beracun. Tanya itu juga Selain itu juga pencemaran tanah ini bisa berdampak terhadap kesuburan terhadap tanah yang akan menyebabkan kekeringan pada tanah. Selain itu juga dampak pencemaran tanah ini bisa menyebabkan tanaman mati dan tidak bisa berkembang. Hal ini disebabkan karena perpesapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah akan berkurang. Karena itulah tanaman sulit tumbuh dan bahkan mati sebab tidak mendapatkan makanan untuk berkembang. Dampak pencemaran tanah ini bisa menyebabkan emisi beracun dan bau busuk dari tempat pembuangan sampah yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan juga mengganggu kenyamanan sehari-hari. Dampak pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap sumber air dimana ini juga bisa dapat menyebabkan keracunan sumber air di bawah tanah karena air ini disimpan di dalam di bawah lapisan tanah. Racun di dalam tanah dapat dengan mudah merusap perlahan dan masuk ke dalam permukaan air. Kita juga harus ingat bahwa ini adalah air yang tersedia untuk konsumsi dan penggunaan melalui sumber dan sumber tabung. Ketika air beracun tersebut dikonsumsi atau digunakan dalam jangka waktu tertentu itu akan menyebabkan banyak efek buruk pada kesehatan kita. Penyakit seperti keracunan reseni, keracunan makanan dan lain-lain yang disebabkan karena konsumsi air bawah tanah yang beracun ini dalam waktu lama. Penyakit ini juga terbukti cukup sangat potong. selanjutnya ada pencegahan pencemaran tanah yang pertama ada pengumuran sampah pengumuran sampah organik yang dapat membusuk dan diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan mengubur di dalam tanah secara tertutup dan dapat diolah menjadi kompos atau bubuk selain itu ada pembakaran sampah membakar sampah-sampah organik ataupun non-organik yang tidak dapat dibustakan mikroorganisme contohnya seperti plastik dan juga serat selanjutnya ada pengolahan limbah pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung mulungan berat yang akan mencumari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu selanjutnya ada pencegahan sampah zat radioaktif sampah zat radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya baru dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman misal pulau karang yang tidak berpenghuni atau ke dasar rautan yang sangat lelah pencegahan pencemaran petisida penggunaan pupuk petisida tidak digunakan secara sembarangan namun sesuai dengan aturan dan tidak sampah berlebihan kecegahan pencemaran deterjen diusahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan ataupun diuraikan oleh mikroorganisme bagaimana cara kita menangani pencemaran tanah yang pertama ada remediasi dimana remediasi ini dibagi menjadi dua ada pembersihan on-site yang mana pembersihan ini berada di lokasi dan pembersihan off-site dimana pembersihan ini meliputi penggalian tanah yang terjemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman selanjutnya ada bioremediasi bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan juga bakteri selanjutnya ada fitoremediasi fitoremediasi adalah teknologi pembersihan penghilangan atau perangkat kulutan berbahaya seperti logam berat peptisida dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bentuan tanaman ya para kumulator plant selamat menikmati selamat menikmati